hai 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 kembali lagi bersama aku Sito Stari oh my god selaku udah lumayan membaik ya guys setelah kemarin operasi amandol ya aku bakalan bersiap-siap untuk cuap-cuap manja lagi di YouTube Alhamdulillah ya Oke guys di video kali ini aku tuh mau bikin tutorial makeup untuk malam Tahun Baruan karena Masya Allah Tabaraka Allah lima hari lah sepuluh lima hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini menjadi tahun 2022 Alhamdulillah ya kita semua masih di klasi sehat walafiat panjang umur sampai nanti hari kita memasuki tahun yang akan datang Masya Allah tabaraka Allah ya guys di tahun 2021 itu eh apa ya bagi aku itu masa-masanya up and down karena ada sedih dan ada juga sebahagianya gitu ya bahagianya bahagianya itu aku di tahun 2021 itu aku udah menikah dan punya suami Alhamdulillah tapi di tahun 2021 juga aku kehilangan sosok pria yang aku sayang pria yang baik hati yaitu almarhum bapak aku guys di bulan Juni eh di bulan Juli sedih ya kalau misalnya di cerita itu tapi kita gak boleh bersedih-sedih kalau karena kita itu harus fokus ke masa depan kita ya guys dengan senyuman jangan sampai bersedih-sedih ya guys oke lah ya langsung aja ke videonya kita bikin makeupnya itu simple tapi masih tetep kelihatan karena kan kalau malam tahun baru-baruan itu pastinya itu di indoor ya guys otomatis kalau malam-malam gelap ya jadi wajib banget walaupun gelap-gelapan tapi makeup tetep on point oke langsung aja ya ke videonya tapi sebelum ke videonya kalian jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku oke guys check it out oke guys step pertama seperti biasa aku bakalan pakai setting spray ini dia setting spraynya by Quincy makeup fungsi dari setting spray ini untuk membuat kulit lebih lembar dan juga membuat makeup itu lebih awet ya guys setting spray ini bisa digunakan di awal makeup atau di akhir makeup ya guys oke kita pakai nah kalau udah kita tunggu aja sampai si setting spraynya ini meresap ke dalam kulit oke ini udah meresap step selanjutnya aku bakalan pakai foundation ini foundation by Quincy makeup juga ya guys nah fungsi dari foundation ini supaya kita bisa menutupi apa sih kekurangan-kekurangan yang ada di wajah ya guys seperti bintik-bintik hitam bekas jerawat dan mata panda jadi wajib banget pakai foundation untuk malam tahun-tahun baruan itu wajib banget pakai foundation yang full coverage ya karena secara kita itu mau di acara outdoor pasti lebih banyak banget faktor-faktor yang membuat makeup itu longsor ya jadi untuk mensiasatinya wajib banget pakai foundation yang full coverage oke aku bakalan pakai dua pump nah sedikit aja kalau udah kita aplikasikan ke wajah menggunakan brush yang pipi nah kalau udah dilatakan seperti ini kita blend pakai beauty blender yang setengah basah kenapa sih harus pakai beauty blender yang setengah basah ini fungsinya agar kita saat mengaplikasikannya itu gampang ya guys karena kalau misalnya beauty blender yang kering itu agak-agak susah di blend gitu ya guys jadi wajib banget kalian kalau punya beauty blender dibasahin dulu oke oke guys ini aku udah selesai nge-blend foundationnya kita lanjut pakai contour ya nah ini dia contournya aku pakai brand sendiri ya guys yaitu brand dari Quincy Makeup ini udah mulai abis guys karena emang sesering gitu aku pakai dan emang sebagus itu jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke Shopee oh iya aku cuma jualan di Shopee dan WA ya guys jadi buat kalian yang kalau ada yang jualan mengatasnamakan Quincy Makeup kalian harus teliti ya guys oke ini udah selesai kenapa sih harus pakai contour karena apa ya hidung aku itu nggak terlalu mancung jadi untuk makeup apapun wajib banget pakai contour ya guys kenapa sih contournya contour dalam karena contour dalam itu lebih awet daripada kalian yang pakai contour luar atau contour powder ya guys oke guys ini aku udah selesai nge-blend contour lanjut lagi kita pakai bedak tabur nah guys selanjutnya kalau udah pakai contour aku bakalan pakai blush on dalam ini blush on dalamnya dari lip tint merek mineral botamika guys nah kalau udah selesai lanjut kita pakai bedak tabur nah untuk bedak taburnya aku pakai dari makeover yang nomor 1 yang shadenya porcelain nah lanjut ini aku pakai pensil alis dari implora yang shade dark brown nah guys ini aku pakai pensil alis untuk ngebingkainya aja dan untuk isinya aku bakalan pakai makeover nah untuk isinya aku pakai dari makeover yang nomor 1 ya guys yang shade dark brown nah guys kalau udah aku bakalan pakai concealer buat ngirapin alis nah ini dia concealernya aku pakai merek queensy makeup nah guys ini udah selesai supaya alis terlihat lebih tegas nanti walaupun malem-malem tapi alis kita tetap on point aku bakalan pakai pakai highlighter dari hojo ini ya guys tuh bentukannya kita pakai di pangkal alis ya guys oke lanjut guys kita ke bagian eyeshadow untuk eyeshadow nya disini aku pakai beauty glaze yang tipe saturn ini yang shadenya nanti aku tulis aja ya oke disini tuh aku gak bakalan muluk-muluk untuk eyeshadow nya karena ini cuma makeup untuk tahun baruannya gak akan terlalu menor juga aku bakalan pakai satu warna aja aku bakalan pakai warna ini di blend ke seluruh kelopak mata ya tapi tipis-tipis aja nah supaya lebih boni cak boni no atau supaya lebih elegan aku bakalan pakai highlighter hojo ini lagi untuk di bagian kelopak matanya guys aku pakainya di bagian bawah mata aja kayak gini ya aku gak blend ke seluruh kelopak mata guys cuman dibikin di bagian kelopak mata aja nah udah selesai guys terus aku bakalan pakai eyeliner nah untuk eyelinernya disini aku pakai dari Wardah High Expert ya yang High Expert ini pasti eyelinernya bagus banget karena dia pekat banget lamanya nah guys Ini udah selesai pake eyelinernya Aku lanjut bakalan pake Mascara guys Nah sebelum pake mascara Aku bakalan jepit dulu bulu mata aku Pake penjepit bulu mata ya Oke lanjut kita pake mascara Nah untuk mascaranya Ini aku pake merek Maybelline yang Push Up Angel ya Ini aplikatornya bagus banget Karena tipis dan kecil ya Ini aku sengaja pake mascara aja Karena aku gak akan pake bulu mata Menurutku kalo pake bulu mata terlalu Over banget untuk acara tahun Tahun baruan Jangan lupa bagian bawah mata juga Kita pake Oke ini udah selesai pake mascara Dan lanjut aja kita pake blush on Untuk blush onnya aku pake elf Yang shadenya light Yang nomor satu ini kalo gak salah Ini tadi pecah Pecah Tapi gak apa-apa No problem Kita pake ya Pakainya dikit aja Karena tadi udah pake blush on dalem Kita si blush onnya nyebrang ke hidung ya Oke nice Ini udah selesai Terus lanjut aku bakalan pake highlighter Nah highlighternya sama Aku pake dari Hojo Yang shadenya Nomor dua Yang rose gold Eh yang warna gold Untuk pemakaian highlighternya Kita harus rada-rada lumayan ya Tapi gak over juga Yang penting pas malem-malem itu Kita tuh keliatan glowing guys Terus di atas awis juga Jangan lupa dipake Terus belahnya lagi Oke nice Selanjut aja Kita ke step terakhir Yaitu pake lip cream Nah guys Ini lip creamnya Aku pake dari Maybelline Sensational Yang nomor enam ya Ini aku Sengaja pake lip cream Yang warna-warna nude Aku pake satu warna aja Kita tap-tap aja dikit Terus kita rada-rada di emut-emut guys Karena ini warnanya pigmented banget Nah guys Ini udah selesai Berhubung ini mau dipake malem-malem Aku gak mau Si lip cream aku itu gak keliatan ya Aku bakalan tambahin sedikit lip gloss Nah untuk lip glossnya Aku pake dari makeover Yang ini gak ada shade sih Pokoknya yang lip gloss aja Yang clear gloss ya Oke dan aku bakalan Balik lagi Buat ganti baju Dan pake soft lens Bye-bye Aduh guys Maaf banget nih Aku gak kasih hasil video makeupnya Karena aku kelupaan guys Kasihkan foto-foto Malah langsung cabut Ganti baju Dan Hapus makeup Ya ampun nyesel banget guys Ya udah lah ya Gapapa yang penting Video kali ini Bermanfaat buat kalian ya guys Dan buat kalian yang mau request Makeup apa aja Yang harus aku buat Kalian komen aja di kolom komentar guys Jangan lupa ya Video ini di share Ke seluruh social media kalian Dan juga di like-nya guys Oke aku akhiri aja Video kali ini ya guys Mohon maaf Kalau misalnya ada kurang-kurang Di video kali ini Wassalamualaikum Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bye-bye Bye-bye